PERSIJA JAKARTA Dengan mendatangkan Ondrej Kudela, Hanno Behrens, Michael Kermencik, dan Abdullah Yusuf Helal. Persija Jakarta sendiri masih memiliki slot pemain usai melepas tiga pemain lokal, ketiganya yakni Barnabas Sobor, Adrianus Duiki dan Rafli Mursalim. Dengan slot kosong ini membuat pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll memiliki kesempatan mendatangkan pemain baru untuk Liga 1 musim ini, tinggal beberapa hari lagi menuju akhir bursa transfer. Mari lihat apa yang akan terjadi, kata Thomas Doll. Thomas Doll pun belum tahu apakah masih akan mendatangkan pemain atau tidak, patut kita nantikan kabar selanjutnya apakah benar Persija akan segera resmikan pemain baru atau tidak. Bagaimana tanggapan kalian Jak? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!